Hai di sini ada 48 megapiksel air quad camera ultrawide angle dan microlens lalu 6,3 dot road display baterainya 4000 mAh dan preso share prosesornya snapdragon 665 aie ya kan ya oke dan balik lagi bersama saya di channel saya mengucul kali ini saya akan men-unboxing Redmi Note 8 ya kan ya ini dia Redmi Note 8 saya dapat harga Rp2.100.000 ya kan di offline atau di counter-counter disini saya dapat warna space black ya 4 per 64 GB disini ada 48 megapiksel air quad camera ultrawide angle dan microlens lalu 6,3 dot road display baterainya 4000 mAh dan preso share prosesornya snapdragon 665 aie ya kan ya Oke di depan ada Redmi Note 8 lalu disini ada tertulis garansi resmi Xiaomi kami buatan Indonesia ya kan ya berarti HP ini udah diproduksi di Indonesia ya kan ya Oke tanpa basa-basi kita buka ya enggak ada peso disini akan jadi saya menggunakan jarum pentul kalau aja bisa agak agak membutuhkan tenaga emang saya males ngambil peso masih segel ya kan ini baru buat info juga saya agak susah ya kan nemuin warna hitam ini ada yang jual hitam nawarin 23 ya kan 2.300.000 gila banget kalau putih sama blue si banyak tekan yang jual ya udah kita buka wih kita buka kotaknya ya kan oke dapat apa aja kita didalemnya Oke kita buka disini kita dapat sim ejector ya kan ya buat sim lalu ada ini buku panduan ya buku panduan ya kan ya dan yang pasti enggak akan saya baca juga oh kita dapat cash juga ya kan ya cash bawaan dari Xiaomi nya seperti ini cash bawaannya Oke lalu ada Redmi Note 8nya oke oke lalu kita dapat apa lagi disini ya kita dapat charger ya kan ya charger nya 5v2 Ampere atau 10 Watt ya kan ya sayang sekali kita nggak dapat charger 18 Watt ya kan ya oke lalu ada kabel data ya kabel datanya udah USB type-c seperti ini oke kita rapikan dulu biar rapi ya kan kita buang aja lah oke kita fokus ke unitnya ya kan ya ini dia Redmi Note 8 Pro nya wih seger ya kan ya warnanya hitam oke kita kletek aja wih mantap sekali oke di sini ada kamera lalu ada air piece ya kan di sini ada volume up dan down dan juga power lalu di atas ada infrared ya kan ya fungsinya buat remote ada sekundari mikrofon lalu di bagian kanan enggak ada apa-apa ya kan ya cuman ada slot SIM bagian bawah ada lubang jack 3,5 ada mic lalu ada kabel data kabel data ya kan ya yang udah USB TFC lalu ada speaker disini ada tertulis tulisan Redmi iya mantap ya kan disini ada empat kamera ya kan 48 megapiksel air kamera ada fingerprint lalu disini tapi tertulis Redmi ya kan ya oke kita coba hidupkan oke by Redmi buat kalian yang baru gabung jangan lupa buat di like subscribe dan komen ya kan ya biar saya tambah semangat juga buat videonya power rate by Android kalau nggak salah Redmi Note 8 udah dapat update ya kan ya ke Android 10 dan juga MIUI 12 oke saya setting-setting dulu udah MIUI 11 ekannya bawahnya oke bahasa Indonesia oke mungkin akan saya setting-setting dulu ya kan ya mungkin videonya juga akan saya percepat oh selamat menikmati selamat menikmati ya jadi ini adalah tampilan awal dari Redmi Note 8 ya kan oke kita coba cek ke pengaturan atau setelan lalu kita pilih tentang telepon disini dia udah menggunakan MIUI global 11.4.0 agaknya stabil lalu Androidnya Android Pie masih 9 tapi saya lihat di grup Redmi Note 8 dia udah dapat Android 10 ya kan dan juga MIUI 12 oke kita cek aja pemberian sistem ada pembaruan MIUI versi 11.0.7 ya kan ya saya kurang tahu coba cenglognya update kemana Android diperbarui belum ada ya kan mungkin setelah saya kita perbarui nanti ada update lagi ke Android 10 kita coba keseluruhan speknya oke disini RAM nya 4GB lalu penyimpanan internal 48,36GB tersedia ya kan jadi sisanya udah kepake sama sistem oke sistemnya 11GB ya kan jadi tersedia 48GB lalu untuk RAM nya sendiri dari 4GB dia tersisa 2,2GB ya tersedia dari 4 oke sekarang kita coba kameranya ya kan yang 48MP itu oke kita coba ini foto AirBud dari Xiaomi ya kan 1,2 cekrek ya seperti ini hasilnya gak lumayan ya kan tajam ya mungkin karena disini cahayanya cukup ya kan terang karena saya ada lampu lighting disini oke kita coba kamera depannya ya hasilnya seperti ini kita juga bisa aktifkan AI nya ya kan disini mungkin untuk kamera nah mungkin akan saya bahas di video review sekarang kita sekilas saja kita coba aktifkan AI nya ya ini yang AI lalu kita aktifkan yang tanpa AI oke ini tanpa AI dan ini yang AI kayak sama aja ya kan gak ada bedanya oke oke lalu kita disini ada video singkat gerak lambat atau slow motion ya kan video singkat setuju apa ini kembali aja lalu ada ada mode malam ya kan ada portrait ada 48MP lalu ada mode malam panorama dan juga pro di pro ini kita bisa atur fokus switch balance shutter speed ISO juga bisa ya kan sampai 3200 lalu ada lensa wide makro lensa ultra lebar disini oke buat info aja jadi buat belakangnya ini udah kaca ya kan ya udah dilengkapi Corning Gorilla Glass 5 juga untuk depannya juga sama jadi depan belakang dia udah pakai kaca ya kan disini juga tertulis Corning Gorilla Glass ya kan desain ponsel cerdas dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass ya kan ya untuk simnya sendiri dia udah menggunakan triple shot sim ya kan jadi kalian bisa pasang luar nano sim dan kartu SD secara bersamaan atau sekaligus ya kan gak usah ngorbanin kartu SD ya kan kalau mau pasang dual sim di redmi note 8 ini oke mungkin segitu aja dulu ya kan buat review singkatnya aja nanti untuk review lebih jelasnya akan saya buatkan videonya di video saya selanjutnya oke mungkin segitu dulu review dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati